Jika ingin berpenghasilan cepat, besar, banyak, dan mudah, tidak sulit untuk mendapatkan, maka buatlah content re-upload. Content re-upload bisa diandalkan, namun ada hal sesuatu di dalamnya. Namun jika kita teliti dan kita bisa mengeditnya dengan baik, maka akan mendapatkan hasil seperti ini gila banget. Dari November ke Desember saja luar biasa, November 12 juta sekian, dilipat 2 menjadi 28 sekian, itu pendapatan content re-upload. Siapa sih yang tidak suka secepat itu? Namun content re-upload rawan suatu bencana, rawan kecelakaan. Namun jika kita pintar untuk mengeditnya, pintar untuk membuat, menguploadnya dalam hal ini juga, itu lumayan. Cuman, sebagaimana saya bilang tadi, cuman itu konten itu tidak akan selamanya. Karena YouTube itu berubah-rubah. Namun, bagaimana saya kembali mengatakan, jika kita pintar, pintar dalam hal pengeditannya pasti. Dan salah satunya, pintarnya gimana? Sebenarnya sih, saya ini tidak pintar-pintar. Namun, saya mengeditnya hanya biasa saja, namun bisa tembus. Bahkan, kadangkala orang mengatakan content re-upload itu tidak lolos monetisasi. Namun, kenyataannya lolos monetisasi. Berikut, banyak juga teman-teman, sahabat tonton channel yang menonton kadangkala video tutorial yang mengatakan tas namakan atau judul dari pembahasannya, seperti ini. Ya, bisa kalian lihat, seperti itu, gimana pendapatannya. Ya, dah siat kan, gila-gilaan, bisa sampai 17 juta per bulannya. Itu hanya sebuah content re-upload. Namun, memang benar, banyak para tutorial menggunakan cara atau metode, bahkan video mereka memberikan suatu tutor, cara untuk re-upload video supaya lolos monetisasi. Memang di dalam YouTube ini, sebuah content re-upload akan dinyatakan content berulang dan gagal monetisasi. Namun, jika kalian, para YouTuber pemula, ingin coba dan pandai mengedit, pandai mengedit yang jelas, sepengetahuan saya, kalian juga bisa pandai untuk mengeditnya. Buktinya saya juga pemula lolos daripada content re-upload. Cuman itu saya katakan, cuman itu saya katakan, content re-upload sekali lagi, bahwa rawan kecelakaan, rawan bencana, rawan musibah, rawan channel kita didismonetisasi. Namun, jika ingin mencari cuan secepatnya dan cuan yang banyak, maka buatlah channel dengan konsep tema content re-upload. Jadi, content re-upload sangat rawan, namun sangat menyuntungkan. Tapi, sarannya saya, saran ini, bahwa jika kalian mencari subscribe, mencari subscribe dan cepat mencari 4.000 jam tayang atau penayangan 10 juta, maka untuk awal, buatlah konten re-upload. Dengan sepintar-pintarnya mengedit. Harus edit, membedakan video asli dan video editannya. Berikut, jika sahabat lontaan channel yang pernah menonton atau pernah berkunjung ke channel saya, pasti akan mendapatkan bahwa ada sebuah channel pengantin di beranda atau profilnya saya di channel lontaan ini yang tembus tontonannya 181.000 juta kali ditonton. Itu cukup luar biasa. Nah, itulah yang memberi, membawa sebuah channel ini gede. Channel ini cepat besar, subscribe-nya pun bisa dilihat 1 jutaan lebih. Dan pendapatannya tadi di per Desember 2023 bisa lihat sendiri tadi. Saya tidak perlu kembali mengatakan di sini. Bisa lihat di video awal tadi. Sudah saya screenshot, sudah saya cantumkan di situ. Namun, saran saya jika kalian telah mendapatkan hal yang kalian inginkan termasuk pendapatan cuan, bahkan silver play button, bahkan tontonan sudah channel kalian sudah dimonetisasi, maka kembalilah ke video ori. Maka kembalilah video ori supaya kalian tidak dapat masalah. Berikut saya nyatakan. Namun, jika kalian telah kembali ke video ori, tontonan, jam tayang, penayangan, itu bakal akan berkurang. Demikian pula, subscribe pasti akan berkurang. Kok bang gitu katanya si tutorial si A, jika menghapus video itu, subscribe tidak berkurang. Tidak ada, tetap yang berkurang. Intinya, berkurang itu bukan berarti karena kita hapus video. Namun, yang dulu orang support kita dengan tema konten re-upload itu, setelah melihat video ori kita, mereka akan mundur sehingga subscribe pun akan kurang, jam tayangnya menurun, karena orang-orang yang pernah nonton video kita sampai viral, sampai banyak, sampai FVP mungkin dalam hal ini, tidak menonton lagi, mereka sudah meninggalkan channel kita. Namun, tidak masalah, karena kita sudah aman untuk sebuah channel, karena yang kita bagikan, kita kembangkan adalah video ori. Maka, semangat terus untuk mengupload video ori, apapun itu, mending, paling aman adalah video asli. Berikut konten untuk video asli, bagaimana bang? Maka, saran saya lagi untuk pembuatan konten video ori, maka buatlah video sesuai aktivitas keseharian kalian, segala sesuatu, buatlah itu supaya kalian tidak mendapatkan masalah. Namun, jika kalian mempertahankan sebuah video re-upload, itu tidak akan menutup kemungkinan channel Anda akan di-dismonit. Dan mengapa di-dismonit? Karena turan di YouTube ini berubah-rubah dan terus diperketat, sehingga para pengiklan pun akan melihat bahwa keaslian daripada video itu. Berikut, jika kita bertahan di dalam konten re-upload, sebuah konten yang boleh dikategorikan adalah pelanggaran hak cipta atau kita telah mencuri daripada hak orang lain, kita mentiralkan dan kita mendapatkan hasil daripada itu, kita sama saja daripada para pecundang-pecundang yang sering mengambil hak orang lain. Orang lain yang kesulitan membuat video, namun kita yang mencomotnya, itu hal yang kurang bagus. Mending kita konsisten dengan konten kita, sekalipun kita tidak ada yang nonton, sekalipun video kita tidak viral, sekalipun pendapatannya tidak ada, tetapi hati dan pikiran kita puas, tenang, tidak ada pihak-pihak lain yang kita rugikan. Tentunya jika kita berbuat yang baik, pasti yang di atas juga, yang maha kuasa Tuhan, yang maha esa, pasti akan menolong kita, pasti akan ada yang nonton sesuai dengan tema kita. Bayangkan saja penduduk di muka bumi ini ratusan juta, bahkan ribuan triliun manusia di sini. Tidak mungkin jika tidak ada yang sekonsep atau setema dengan konsep yang kita hadirkan dalam hal ini, tema video kita pasti akan ada yang setema dengan kita. Intinya, teruslah semangat, tetap sopan di dalam memberikan komentar, bangun channel dengan hal-hal yang positif, sehingga kalian pun akan mendapatkan hasil yang lebih baik, pendapatannya pun akan luar biasa, channel Anda pun akan bertahan sampai selama-lamanya, sehingga channel Anda pun akan menjadi ATM buat Anda yang akan kalian panen tiap bulannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga sukses selalu, tetap semangat, salam penerkebahagiaan. Terima kasih sudah menonton!